Bapak dan Ibu, kakak dan adik yang sudah masuk, selamat datang di cerita keluarga empati mengupas mitos seputar autisme. Sambil kita menunggu sekitar 5 sampai 10 menit untuk para audiens masuk ke dalam Zoom meeting ini ya. Mohon ditunggu. Halo. Halo juga Nanti mohon dimatikan dulu video dan selanjutnya Bapak dan Ibu Sebelum memulai, terima kasih Ya Yuki Ada pesan dari Ibu Noy Husein ke Mbak Rati Hai Buda Rati, katanya Sama Alista Rangkuti ke semuanya, halo gitu Halo juga Ditunggu ya Beberapa menit lagi Hai Mbak Rati, hai Mbak Rati, hai Mbak Rati Hai Mami Titi, katanya Ibu Noy Husein ke Mbak Rati Ada dari Ayah Rangkuti Bandung, halo Hai Noy, cewek cacok se-dunia Nanti ada yang dadah-dadah Ada Rini Desiana, halo selamat sore Salam kenal dari kota Palembang, halo di Palembang Eh ada wong Palembang gak loh Oke Bentar semenit lagi kita akan mulai ya Siap Bandung hadir ya Siap Saya juga di Bandung nih Pak Salam, salam Hujan gak di sana, di Bandung? Ingin Ingin banget Halo Salam kenal Ini Bunda Lista di Bandung Halo Bunda Lista Halo Bunda, apa kabar? Bye Assalamualaikum Salam kenal ini dari Dadang, dari Bandung juga Ini Ayah Kang Dadang Bunda sehat? Sehat, iya Kang Dadang Iya, iya, iya Bu Bapak mohon lihat Mau mulai Halo Ada yang dari Bali juga Bu Yusri Dewi Payana Oke, udah mati ya Oke, kita akan mulai Selamat datang di acara Cerita Keluarga Bersama Empati Mengupas Mitos Putaran Autisme Judulnya yang seru nih Apa sih mitos? Ada mitos putaran autisme Nah, kita disini Ada Ibu Anita Boleh Ada Ibu Medi Halo Ada psikolog kita bersama Bu Rati Ibrahim Halo Hai, hai Oke Perkenalkan saya Dera Dera Desinta Saya dari Jakarta Sipskot Apa itu? Itu adalah komunitas Parang Sibling Jadi Kita adalah adik atau Pakai yang mempunyai Saudara dengan Autism Saya sendiri Adik saya 25 tahun Autism Nah, kami memang Sudah beberapa kali Bekerjasama dengan Empati Masyarakat Peduli Autisme Untuk mengadakan Cerita-cerita keluarga Yang seru-seru Seperti ini nih Nah Untuk dengan topik Yang hari ini Ada narasumber Orang tua kita Yaitu tadi Bu Anita Dan Bu Medi Kemudian nanti Setelah Mendengar cerita Dari mereka berdua Kita akan dengar juga Pendapat Profesional dari Ibu Rati Ibrahim Yang akan Menggarisbawahi Apa sih yang Hal-hal seputar Masih terkait Autisme yang Ternyata Oh Bukan begitu Terus gimana sih Sebenarnya Kita mulai Dengan Menjelaskan dulu ya Empati Kita pada Tau empati Dan ikut Acara keluarga Cerita keluarga Empati Ya Belum Belum tahu Oh Ada yang belum tahu Jadi Empati itu Masyarakat Peduli Autisme Dan Merupakan Komitmen Dari Yayasan Empati Untuk terus Memberikan dukungan Kepada Para keluarga Yaitu Orang tua Nenek Kakek Keluarga besar Kakak Adik Om Tante Semuanya Yang Memiliki Di dalam keluarganya Membawa Di video Dengan autisme Dan Untuk Memulai Di tahun Baru 2021 Ini Juga Diberikan Seminar Seminar Atau Pelatihan Yang Sifatnya Free Atau Gratis Dengan Topik-topik Yang relevan Sebelumnya Di 9 Januari Kemarin Sudah Sempat Di Adakan Juga Yaitu Terkait Dengan Apa itu Autisme Yang Berbicara Adalah Psikiater Dan Sekarang Adalah Tema Lanjutannya Yaitu Sudah Dijelaskan Secara Teoritis Autisme Itu Apa Sekarang Kita Lihat Langsung Kehidupan Keluarga Dengan Individu Memiliki Memiliki Individu Autisme Seperti Itu Saya Juga Mau Menyampaikan Selaku Moderator Terima Kasih Yang Luar Biasa Atas Kerjasamanya Yaitu Joy Parenting Female Radio Personal Growth Dan Juga Dari Saya Sendiri Jakarta Sips Club Terima Kasih Banyak Atas Dukungannya Nah Saya Mau Cerita Sedikit Ya Tentang Ibu Anita Dulu Mungkin Ya Oke Bu Ya Ibu Anita Yaitu Orang tua Dari Remaja Dengan Autisme Domisilinya Di Surabaya Yang Memiliki Instagram Live With Reynar Kemudian Ibu Medi Medianti Here Here Ya Bu Ya Higher Higher Sorry Tanya Dia Supaya Gak Salah Ya Tadi Ibu Anita Tan Medianti Higher Orang tua Dari Remaja Dengan Autisme Di Australia Edukator Juga Pengguna Pax Dan Ibu Di balik Instagramnya Rumahnya Kakak Juga Ibu Psikolog Kita Ibu Ratih Ibrahim Psikolog Klinis Dari Personal Growth Dan Co-founder Dari Joy Parenting Juga Seperti Itu Nah Setelah Saya jelaskan Sedikit Tentang Profilnya Kita Menuju Ke Acara Utama Kita Yaitu Ngobrol-ngobrol Santai Nah Mungkin Bisa Langsung Diceritain Mau Mulai Dari Bu Anita Atau Bu Medi Pengalaman Bersama Rainer Atau Pengalaman Bersama Kakak Selama Ini Atau Mulai Dari Awal Atau Mungkin Pop up Tolongan Ini Terus Siapa Dulu Yang Mau Mulai Silahkan Wanita Oke Anak saya Sekarang Berusia 18 tahun Jadi Waktu Saya Mengetahui Itu Sebenarnya Masih Dini Jadi Sebelum Satu Tahun Kita Sudah Melihat Tanda-tanda Bahwa Anak Saya Ini Ada Kecedurungan Autism Ini Tadi Dengan Kita Keliatannya Dia Ini Cuek Banget Kalau Dipanggil Itu Gak Gak Ada Kontak Mata Juga Jadi Akhirnya Waktu Itu Masih 18 Tahun Yang Lalu Pastinya Informasi Tentang Autism Gak Seperti Sekarang Jadi Kita Juga Mencari Mencari Dalam Gelap Kita Mencoba Waktu Itu Lalu Setelah Itu Kita Akhirnya Menemukan Bahwa Autism Ini Bukan 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 Bisa Berbicara Dengan Kita Bisa Menjawab Kita Bukan Itu Tahapan Untuk Anak Menjawab Kita Untuk Berkomunikasi Dengan Kita Itu Kan Udah Termasuk Tahapan Yang Lumayan Cukup Bans Ya Sedangkan Kalau Anak Anak Yang Pada Umumnya Awal-awal Kan Pastinya Susah Tahunya Cuman Narik-narik Doang Tangan Kita Ditarik Kesana Kesini Kan Gitu Jadi Waktu Itu Saya Juga Sempet Menggunakan Pek Seperti Bu Nedi Juga Gitu Tapi Tapi Dengan Setelah Dia Bertumbuhnya Makin Dewasa Dia Makin Berkembang Kita Mulai Kita Udah Gak Pake Pek Cuman Karena Dia Udah Paham Instruksi Cuman Cuman Kalau Dia Ini Lagi Emosi Gitu Dia Gak Bisa Dia Blok Semua Informasi Dari Luar Jadi Saya Pake Tulisan Gitu Oke Dibantu Dengan Tulisan Untuk Beberapa Yang Masih Belum Dia Paham Secara Verbal Gitu Ya Maksudnya Kalau Waktu Dia Gak Emosi Dia Paham Secara Verbal Cuman Kalau Lagi Emosi Kayak Blok Semua Gitu Jadi Panik Gitu Gitu Gak Genang Gitu Oke Notet Bu Dari Kalau Dari Saya Jadi Kakak Itu Diagnos Umur 18 Bulan Ketahuannya Juga Jadi Waktu Kakak Masih Umur 16 Bulan Adiknya Masih Bayi Jadi Antara Kakak Dengan Adiknya Itu Hanya Setahun Lebih Jaraknya Jadi Saya Waktu Itu Udah Disibukan Dengan Adiknya Si Lila Terus Kita Waktu Itu Mudik Ke Jakarta Nah Kebetulan Adik saya Dari sini Nah Pas Mudik Di Jakarta Saya Sibuk Dengan Baby Terus Si Kakak Sibuk Dengan Tante Tantanya Nah Sempat Kalau Enggak Salah Sebelum Pulang Saudara Saya Ngomong Kayak Gini Saya Dipanggil Titi Di rumah Jadi Titi Itu Ini Kakak Sepertinya Berubah Jadi Adik Saya Ini Dulu Sempat Main Kemelben Waktu Si Kakak Mas Kecil Jadi Dia Ngelihat Kakak Itu Nggak Seperti Yang Sekarang Waktu Saya Mau Di Jakarta Kayaknya Kakak Berubah Banget Dulu Dia Dipanggil Dia Ngejawab Noleh Sekarang Kalau dipanggil Nggak Noleh Teriak Teriak Nggak Noleh Karena Saya Sibuk Jadi Saya Nggak Perhatikan Itu Kalau Di Australia Sini Kan Kita Nggak Ada Istilah Mbak Saya Karena Saya Masak Juga Terus Ngurus Baby Juga Terus Ada Si Kakak Juga Jadi Kakak Saya Kasihkan Sendiri Kakak Dengan Videonya Favorit Thomas Ini Thomas Ini Seperti Gak Buat Saya Udah Thomas Tenang Mami Masak Terus Ngurusin Jadi Jadi Saya Nggak Latihin Nah Pas Setelah Saudara Kasih Tahu Seperti Itu Baru Pulang Pulang Saya Langsung Ini Bawa Ke Dokter Konsul Sama Dokter Dokter Pada Saat Itu Langsung Memang Mendiagnose Kalau Kakak Itu Autism Nah Saya Waktu Pertama Dengan Autism Itu Di Pikiran Pertama Saya Itu Ini Penyakit Apa Ini Sakit Apa Jadi Saya Singkat Singkat Belum Lagi Terus Dokter Mendiagnose Jadi Kakak Ini Severe Autism Terus Severe Autism Itu Apalagi Jadi Dan 15 tahun Yang lalu Informasi Seperti Mbak Marita Bila Informasi Informasi Tentang Autism Ide Sayanya Emang Yang Sangat Minim Pengetahuannya Dan Memang Center-senternya Juga Gak Banyak Banteng 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 Jakarta Di Melbourne Sudik Sedikit Sedikit Jadi Sampai Dari Pas Jadi Dokter Pokoknya Singkat Yang Saya Di Kepala Saya Harus Serapi Setan Hour Beberapa Jam Per Minggu Saya Mikirnya Setan Hour Per Minggu Itu Dari Mana Untuk Apa Di Melbourne Itu Jaman Dulu Tengah Jam 700 Ribu Itu 14 Tahun Yang Lalu Jadi Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Mengajak Kaka Balik Ke Jakarta Untuk Melakukan Intervensi Awal Jadi Sekitar Empat Tahun Intervensi Awal Kaka Di Jakarta Saya Balik Lagi Ke Seperti Itu Kalau Misalnya Cerita Tentang Diagnosa Awalnya Kaka Jadi Emang Sangat Minim Pengetahuan Tentang Autism Kalau boleh Sharing Saya juga Ngalamin Ngeliat Mama Sibuk Sana Sini Nyari Workshop Nyari Info Segala Macem Belajar Sana Sini Bahkan Ada Bahkan Ada Ahli Yang Kurang Bersahabat Menceritakan Tentang Oh Kalau Ini Gak Bakal Bisa Apa-apapun Nanti Gitu Gimana Nih Gitu Cuman Ya Dikit demi sedikit Lama-lama Menjadi bukit Ternyata Ya Itu Juga Diajak Dari Dari Dini Kayak Tadi Bu Anita Sama Bu Medi Cerita Nah Karena Topik kita Memang Seputar Informasi Terkait Autism Sebenarnya Ada Titipan-titipan Pertanyaan Nih Yang terkait Yang Bu Anita Sama Bu Medi Tanya Itu Kayak Stigma Ya kan Mungkin Kalau Bu Anita Kan Mungkin Di Surabaya Mungkin Atau Mungkin Sempat Ke Jakarta Juga Mungkin Bu Medi Sempat Empat Tahun Di Jakarta Sempat Mengalami Stigma Apa Mungkin Dari Keluarga Besar Yang Belum Tahu Atau Mungkin Dari Keluarga Kecil Juga Atau Apa Ya Pandangan Pandangan Yang Mungkin Dibagi Dua Kali Ya Pandangan Yang Menguatkan Sama Pandangan Pandangan Yang Cukup Ngedrop Ngedrop Gitu Ya Ya Masyarakat Kita Kan Waktu Itu Keluarga Besar Juga Teman-teman Kan Juga Nggak Mengerti Apa Si Autism Ini Aneh Anaknya Nggak Bisa Ngomong Taunya Muter Muter Doang Gitu Jadi Ngeliat Dari Perilakunya Aja Yang Aneh Udah Dibilang Aneh Aja Gitu Nakal Biasanya Kalau cowok Nakal Banget Si Enaknya Saya Pernah Sudah Lama Banget Jadi Ikut Arisan Komitasi Ini Arisan Terus Ibu-ibu Belang Itu Enaknya Nakal Banget Nggak Bisa Duduk Sampai Nangis Oh my god Ya Emang Itu Jaman dulu Udah Lewat Ernat Sudah Sudah Menguat Jadi Memang Karena Nggak ada Background Pengetahuan Tentang Aneh Dan Nakalnya Itu Karena Apa Jadi Udah Gitu Aja Gitu Ya Gak Ada Pengertian Atau Seperti Gitu Ya Gak 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 Oh itu Anaknya Anita Cacat Itu Dia bilang Gitu Ya Jadi Kayaknya Jadi Nakal Terus Cacat Itu Mitos Buat Ini Jadi Jadi Mungkin Cacat Lebih Penyakit Jadi Jadi Mitosnya Kalau Katanya Kalau anak LTC Itu Nakal Terus Itu Penyakit Seperti Saya Ada Awalnya Kan Sakit Apa Ya Terus Nakal Gak Mau Berteman Terus Ada Ada Yang Bilang Bodoh Ya Kan Di Sekolah Pun Teman Temannya Bilang Bodoh Terus Ada Yang Bilang Kena Keturunan Keturunan Ada Benar Keturunan Itu Atau Mungkin Apa Ya Bad Parenting Jadi Mungkin Ada yang Bilang Waktu Hamil Ini Tujuh Bulan Atau Bagaimana Gak Ada Pacarnya Belum Susah Gitu Ya Di Melbun Itu Susah Adik Saya Jadi Adik Saya Datang Ke Melbourne Bawa Jauh Itu Sampai Disop Ke Biacu Tingin Ikuti Ritual Itu Musah Banget Jadi Maksudnya Yaitu Salah Satu Mitos Yaitu Dianggap Selama Hamil Gak Jurusin Kehamil Kehamil Kehamilannya Sering Sering Dibilang Begini Mbak Itu Mungkin Anaknya Dari Kecil Dulu Gak Gak Pernah Jarang Diajak Ngomong Gitu Ya Jadi Sering Dibiaring Sama Nenny Gitu Banyak Prasangka Dan Asumsi Gitu Iya Kalau Bu Anita Atau Bu Medi Saat Saat Menanggapi Itu Atau Mungkin Gak Menanggapi Tapi Kalau Sekarang Dikasih Kesempatan Untuk Menanggapi Stigma Itu Apa Yang Ingin Ibu Sampaikan Bu Medi Dulu Mungkin Banyak Proses Dulu Zaman Dulu Kalau Saya Termasuk Orang Yang Orang Jadi Kalau Ada Yang Lihat Kenapa Atau Ada Yang Atau Misalnya Ngomong Apa Saya Langsung Samperin Enggak Bu Anak Saya Gini Langsung Gitu Tapi Kesini Saya Cek In Aja Saya Justru Lebih Apa Create Awareness Itu Lewat Sosmet Daripada Ngotot-ngototan Sama Orang Jadi Gini Maksud Saya Gini Apa Ya Kalau Jadi Gini Saya Agak Loncat Kalau Semua Kalau Ketika Kita Mau Likai Anak Otis Bukan Anak Kita Awalnya Itu Bukan Anak Kita Harus Persiapan Mental Kita Sebagai Orang Tua Itu Yang Paling Penting Disiapkan Kalau Udah Mental Kita Udah Kuat Pelan Pelan Baru Kita Ngurusin Anak Kita Kalau Kita Mental Kita Enggak Kuat Anak Kita Enggak Baca Udah Dijewer Enggak Baca Stress Ya Jadi Kalau Saya Ya Gitu Kalau Orang Sudah Ngomong Sana Cisi Udah Biarin Biarin Aja Kalau Udah Berlalu Di Tingkat Toleransi Juga Meningkat Ya Bu Oh Iya Saya Suka Ada Yang Banyak Apa Istilah Katanya Orang Dikasih Anak Otis Itu Khusus Orang Tua Orang Tua Yang Hebat Ya Khusus Peminggaran Saya Berbeda Justru Saya Merasa Saya Bukan Orang Tua Yang Hebat Justru Karena Ada Anak Saya Lebih Baik Bukan Hebat Ya Ya Enggak Suka Ibu Hebat Itu Saya Males Ibu Dipantuan Ibu Dipilih Udah Stop Ya Enggak Itu pendapat Saya Benar Benar Sering Kali Kita Dibilang Seperti Itu Cuman Saya Mikir Anak Itu Titipan Tuhan Kita Juga Enggak Bisa Milih Kalau Orang Bilang Kamu Hebat Soalnya Kamu Kuat Saya Mikir Kalau Kayaknya Kita Diajar Sabar Sama Anak Kita Sama Anak Kita Bukan Kita Banyak Belajar Betul Makin Kesini Makin Ngerasa Bersyukur Yang Lebih Karena Pengalaman Yang diberikan Kalau terkait Dengan Tadi Misalnya Apa ini Karena keturunan Terus Misalnya Itu nanti Jangan deket-deket Sama anak saya Nanti ketularan Gak Atau Nanti gak bisa Sembuh ya Atau Mau sekolah Dimana Gimana sih Ibu Anita Atau Bu Medi Menyikapinya Saat itu Apakah Pernah juga Dipertanyakan Kalau saya Sama mama saya Ya Pernah Dan ya Udah Udah lewat lah Cuman Pengen tau dulu Dari Ibu Anita Dan Bu Medi Juga Boleh 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 Kalau saya Kalau saya Seperti Renner Sering Di Jadi Jadi pernah Kita ikut Seperti Seperti Kursus Jadi Di luar Sekolah Di luar Instansi Sekolah Lalu Waktu Ngegrup Anak saya Dijauhin Jadi Mamanya Yang anak saya Mau sebelahan Ini Dibilang Jangan mau Grup Sama itu Jadi Jadi orang tua Kayaknya Aduh Gak ada Pisau Emang Kenapa Sih Iya Cuman Saya juga Saya juga Gak marah Saya Kebetulan Saya gak Punya Gak punya Sifat Kayak Bu Medi Yang berani Begitu Saya Mikir Gini Yaudahlah Orang Kan gak Semua orang Berpikiran Atau Berwawasan Luas Ada juga Orang Yang pikir Yaudah Gak apa-apa Saya ambil Sisi positifnya Aja Saya Melatih Anak saya Bahwa Di dunia Ini Gak ada Gak Semua orang Bisa menerima Kamu Gitu Jadi Gak apa-apa lah Saya jadikan Pembelajaran Gak 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 Di Apa Menjadiin Sakit hati Gitu Iya Tapi dengernya Terharu Loh Bu Iya Jadi Anak kita Yang disiapkan Adik Kalau aku Adik ya Kita yang disiapkan Untuk Lebih Berwawasan Luas Bahkan Gitu kan Maksudnya Gak berwawasan Sepit Lebih bisa Menerima Karena Tau Empati Masyarakat peduli Autis Tapi ini Empati Yang lain Maksudnya Ikut Merasakan Seperti Dan itu Mbak Dera Gak Diajarin Pada saat Mbak Dera Udah umur-umur Gede Jadi itu Memang dari Awal Udah Istilahnya Ditanamkan Bukan Diajar Ditanamkan Pengertian Bahwa Ini Saudaramu Seperti Ini Seperti Itu Personalnya Memang dari SMP Aku Diajak Sama Mama Nangis-nangis Awalnya Disuruh Gak boleh keluar Sama teman Disuruh Sama adik Adiknya Ada banyak lagi Sepupu-sepupu Banyak Gitu kan Aduh Gitu Cuman Ternyata Itu Investasi Karena Karena Jadinya Langsung Terjun Gitu kan Tapi tetap Dilihatin Tetap Di Pempering Pernah Bondingnya Jadi lebih Kuat Kalau bonding Kan Memang Satu keluarga Terutama Inti dulu Karena Aku Kakak Jadi Emang Kayak Bu Anita Bu Medi Tadi Bilang Aku Sempat Ngatur Dulu Yang mana Aku harus Ngomong Yang mana Aku harus Iniin Abi Jadi Yang Kalau udah Kelewatan Aku Perlu Bicara Kasih Tahu Oh maaf Terganggu Adik Saya Tadi Belum Bisa Bicara Lancar Misalnya Atau Yang Aduh Ini Mah Orang Udah Sempit Gak Usah Di Hiraukan Mendingan Saya Ajak Abi Kemana Atau Eh Abi Kesan Aju Misalnya Ya Udah Saya Sering Punya Pengalaman Banyak Minta Maaf Gitu Iya Iya Win-win Solution Ya Bu Sampai 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 Terkait Sampai 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 karena dia merasa nggak konek dengan temannya. Terus akhirnya sekolahnya bilang, Mehdi, coba deh pindahkan ke sekolah autism. Karena khusus istilahnya sekolah autism berarti gurunya udah canggih nih, ngerti tentang autism segala macam. Tapi di sekolah autism itu, temannya nggak ada yang ngomong. Nggak satupun di kelasnya, nggak ada yang ngomong. Jadi dia nggak punya model, dia nggak punya model. Karena dia kan mulai pelan-pelan mulai bicara. Dan dia mengerti kalau orang bicara. Jadi saya pikir masukin, walaupun ini sekolah autist, saya pikir masukin dia ke sekolah yang orang nggak mau. Kan kasihan. Jadi komunikasi yang sangat indah kan. Akhirnya saya memutusin untuk memindahkan dia ke sekolah khusus. Ke sekolah khusus itu yang, kalau di sini kan terbagi autism mainstream sama sekolah khusus. Sekolah khusus itu lebih ke yang misalnya anak yang pernah dibully atau anak Down Syndrome. Jadi anak-anak yang punya cerita, cerita tersendiri, tapi mereka semua berbicara. Dan itu kakak senang banget. Happy gitu loh. Jadi ekspresi. Dia pulang sekolah, dia senang dibahas sama temannya. Dia senang walaupun nggak ada komunikasi. Tapi dia merasa dia lebih hidup gitu loh. Ini temanku tadi ngomong gitu kan. Bukannya happy ya. Iya. Jadi yang saya sampaikan di sini, lihat kebutuhan anak gitu loh. Pahami-pahami maksudnya individu anak kita gitu loh. Kemampuannya di mana, kebutuhannya apa, seperti itu. Kalau dari saya ya. Iya, kebetulan kalau Bu Medi kan di Australia, kan beda ya fasilitasnya dengan di Indonesia. Terutama di Surabaya nggak ada sekolah-sekolah yang, kalau di Jakarta kan banyak ya, sekolah yang ada, itu kan banyak. Kalau di Surabaya nggak ada. Adanya itu sekolah mainstream biasa, tapi mereka ada beberapa yang menerima anak. Tapi di Dampingi dengan Cedo. Jadi waktu itu Rainer sempat sih, Rainer sempat saya masukin. Dengan harapan Rainer mendapatkan interaksi sosial di sekolah gitu kan. Nah, waktu itu sampai kelas 3 SD, saya melihat kok dari laporan Cedo juga, kok kayaknya dia ini lebih banyak frustrasi ya. Frustrasi karena dia ingin kekomunikasi, tapi yang teman-temannya, gurunya juga nggak mengerti gimana mengakomodir dia. Jadi dianya juga kayaknya, aduh, frustrasi banget. Akhirnya saya mikir dalam hal pelajaran juga nggak bisa mengikutin kan. Makin lama, makin ini, makin nggak bisa mengikutin. Lalu saya juga melihat untuk interaksi sosial juga nggak ada gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan, sebenarnya saya ingin sekali sih, ada beberapa pemikiran pindah ke Jakarta atau pindah ke Singapura waktu itu. Karena kebetulan saya sebelum waktu Rainer terapi-terapi itu, karena di Surabaya minim ya, jadi saya banyak mencari terapi itu ke Australia, ke Singapura, juga tinggal di Singapura beberapa bulan, karena saya waktu itu aneh kedua sekalian di sana stay seperti itu kan. Cuman saya pikir nggak aneh ya, untuk keluarga juga nggak bagus kan kalau long distance. Jadi akhirnya saya pikir yaudahlah, saya ketemu Yisadi sih kebetulan waktu itu, kok kayaknya ini pas banget terapi-terapinya gitu. Saya selalu mulai minta hal yang basic aja. Jadi sekalian cekin, anak saya ini bolong-bolongnya di mana gitu. Nggak langsung mau tingkat tinggi, nggak gitu. Jadi akhirnya yaudahlah, dengan Yisadi selalu saya melihat Rainer nih bakat-bakatnya di mana. Dulu kan sempat melihat dia ini suka gambar gitu. yaudah saya cari gambar lalu masak ya. Saya ikutin kursus-kursus masak. Pikir lagi sih untuk ke sekolah ini, sekolah mainstream gitu. Jadi lebih vokasional gitu ya Bu ya? Maksudnya Bu Anita ya? Oke, dan sama kayak tadi Bu... Iya, tunggu sebentar. Ini ngeleng. Halo? Iya, kedengeran. Kita lancar. Udah, oh ya. Oh ya, oke. Iya, apa mukanya juga jadi happy ya setelah dia lebih milih. Iya, jadi dia kayak... Apa yang dia bisa gitu. Sampai sekarang pun kalau dia stres gitu ya pertanyaan. Halo? Kalau stres gimana Bu? Pertanyaan tadi... Kalau sampai sekarang pun dia kalau stres juga pelan biasanya ke lebih gemasak ya dia. Oh ya? Gemas? Oke. Jadi diarahkan ya Mbak-Mbak. Iya. Delay ya Mbak Dera ya? Delay dan putus-putus. Delay ya Mbak Dera ya? Putus. 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 Sore Bu-Ibu anjuran aja supaya partisipan yang lain mematikan video aja. Jadi pem... Tes, tes. Udah, udah lebih bagus tuh. Udah oke ya? Sorry, sorry. Iya, tadi... Maaf, saya ulang sedikit. Iya, tadi jadi setelah udah lebih tepat gitu ya sasarannya tempatnya di mana dia berada. Iya, kemudian kalau kayak tadi bahkan untuk men-channeling ketika dia lagi rungsing atau gimana dia malah masak gitu ya. Cukupi, gemas. Oke, oke, oke. Nah, itu kalau yang Bu Anita dan Bu Medi juga pahamin dari kondisi autism Rainer dan juga Kakak, apakah bisa, ini untuk mematahkan si, apa namanya, mitos bahwa autism lain sama dengan gangguan jiwa ya. Boleh nggak, Ibu, ceritakan lebih tepatnya gangguan jiwa atau perbedaan dalam perkembangan gitu misalnya? Gimana? Bani tadi? Ayo, sweet. Boleh duluan? Kalau gangguan jiwa mungkin saya pikir orang tua yang hadir di sini semua udah tau ya, maksudnya mitos itu mitos lama, Mbak Bera. Jadi, yang ada justru mungkin orang-orang yang tidak memiliki, tidak atas dengan anak berbukutan khusus ya, itu kadang mereka yang nggak ngerti. Langsung aja gitu ya. Iya. Sendiri sih, nggak pernah denger sih kalau nenang yang kegangguan jiwa gitu, lebih ke ini ya, mereka lebih mikir ini keturunan gitu ya. Jadi, kalau, kalau... Suaranya Mbak Anita hilang ya? Boleh diulang, Bu, sorry. Saya di sini, oh oke. Ya, jadi kalau di pengalaman saya, saya nggak ini, nggak menemukan yang gangguan jiwa itu nggak sih, lebih... Iya, iya. Jadi, memang kalau Mbak Dera. Iya. Halo, halo. Ini kayaknya ada yang... Suara saya delay ya, Mbak Dera? Ah, ah, delay. Bentar ya, coba saya cek dulu sama host. Bentar ya. Apa hujan ya, Mbak Anita? Hujan di sana? Gerak-gerak juga nggak ngelek sih. Coba ya, aku tes lagi. Halo, tes-tes. Ya. Jadi, gimana sarankah kakak hari-harinya? Halo? Delay saya, Mbak Dera. Oh, delay. Masih ngelek ya, delay. Tunggu ya. Iya. Oh, tapi ini, katanya kita nggak delay. Bisa Mbak Dera yang ini. Oh, akunya ya. Kalau dari ini ya, aku baca ya. Sorry, sorry. Udah lebih jelas belum ya? Atau masih delay ya? Coba aku, Allah. Udah sih, dari saya juga udah enggak. Udah aku mati. Udah lebih jelas belum ya? Udah oke kok, Mbak Dera? Udah oke ya? Sorry, sorry. Iya. Aduh. Tadi, sampai di soal sosialisasi ya, sama, oh, tadi Bu Anita rumpuh bahwa justru karena disangkanya karena anggunan ya? Iya, benar. delay lagi ya? Hai, Bu Medi ini Nadira dari Empati. Suaranya Mbak Dera putus-putus. Tidak apa-apa. Aku melanjutin ngobrol sebentar ya, Mbak Dera lagi keluar. Kalau dan itu adalah salah satu mitos yang seringkali beredar dan bahar kita juga dengar pertanyaan yang apa sih dari para peserta juga gitu. Kalau dari Bu Anita sama Bu Medi sendiri kan suaranya apa sih yang biasanya masuk dari teman-teman yang ikut di Instagram gitu. Dera, aku tanya soal Instagram ya. Oh ya, aku bukan dia atau Bu Adi. Aduh, aku kok masih ngelag ya? Enggak sih, kayaknya deh Mbak Dera. Eh, tapi delay lagi. Bu Medi tadi suara saya kedengeran nggak? Dengar. Iya, jelas. Halo? Iya. Ah, akhirnya. Halo? Udah kedengeran ya Bu Medi? Udah, jelas. Aduh, masih delay juga ya. sisi sampai. Hai. Udah. Tai. Halo Bu Medi, suara saya kedengeran? Iya, kedengeran. Bu Medi, Bu Anita, saya mau tanya kalau pertanyaan yang masuk dari orang tua, boleh tahu? Tunggu Mbak Lira balik ya, tadi Mbak siapa ya? Bu Anita, suara saya kedengeran enggak? Iya, dengar jelas. Iya Bu, boleh diceritain enggak pertanyaan? Nah ini nge-lag nih sekarang. Sekarang putus-putus ini. Sambil menggunggu Mbak Dera kali ya, mungkin saya mau tambahin sedikit tentang mitos lain selain yang tadi saya omongin di awal. Jadi untuk kedengeran ya, jadi untuk kadangkan, apa ya, jadi mungkin salah satu mitos yang lebih sering kita rasakan itu, bahwa banyak anak-anak di sekitar, teman-teman di sekitar anak kita, even guru-gurunya di sekolah mengatakan bahwa anak kita itu tidak ingin berteman. Sebenarnya anak kita ya sama seperti anak-anak lain, ingin berteman tapi dengan caranya mereka gitu loh. Jadi misalnya saya kasih contoh, kalau kita ngomong sama salah satu anak ABK, dia kan jarang fokus kelihatan mata kita kan? Iya, betul. Jadi dia, either dia menoleh ke kiri atau ke kanan atau lihat ke atas. Jadi sometimes untuk orang yang kurang mengerti, kurang memahami tentang ABK, mereka pikir dia nggak mau dengar. Gurunya kan sering tuh, anaknya nggak mau dengar. Disuruh fokus-fokus, nggak mau disiplin kan? Padahal justru the way caranya dia melihat ke kiri, ke kanan, atau ke atas, atau bahkan ke bawah itu justru caranya dia untuk bisa lebih fokus. Jadi itu mitos yang sering muncul justru di lingkungan sekolah atau pertemanan tetangga gitu. Kadangnya anak-anak itu saja ngomong, nggak mau lihat. Jadi dia nggak mau berteman. Padahal justru dia lebih fokus gitu loh. Dengan cara menoleh kiri atau kanan, atau ke atas, bawah. Seperti itu. Tambahan dari saya mungkin ya. Berbeda aja sebenarnya gitu ya. Bukan karena hal-hal yang negatif gitu di belakangnya. Iya, iya betul gitu. Kalau Bu Anita, sorry tadi keskip saya. Udah di... Iya. 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 Rasa enggak dengar ya, agak delay, terus Bu? Atau mungkin matiin dulu videonya gitu ya? Boleh coba, Bu Anita? Oke. Iya, jadi saya lebih sering, mitos itu lebih sering ke... Lalu gimana Ibrahim, Anda anggapinya kalau terkait itu? Saya juga, terusan saya sendiri waktu itu juga bertanya-tanya ya... Apa benar ini ada hubungan dengan keturunan? Sampai saya waktu itu sempat pernah di sempat tes DNA waktu... Lebih ke kabel-kabelnya sepertinya... Seperti komputer itu kabelnya terbakar gitu kan... Atau... Enggak wirenya itu enggak... Enggak... Tanya... Halo? Gitu... Bu... Suara saya ngelak-ngelak di sana ya? Bu Anita, kedengeran suara saya? Tadi delay lagi? Iya... Dengar... Oh, tapi Bu Medi atau Bu Rati, kedengerannya delay enggak ya? Enggak... Ini denger saya... Bu Anita memang nge-lag-nge-lag... Tapi kalau Anda kedengerannya jelas banget... Kita bisa lanjut aja enggak? Karena ini banyak sekali waktu yang terbuang... Saya harus 18.30, saya benar-benar harus cabut nih... Iya, iya Bu... Abis ini memang ke Ibu soalnya... Sorry, sorry... Nah, Bu Rati Ibrahim... Sekarang memang setelah kita mendengar dari Ibu Medi juga Ibu Anita... Kita juga mau denger dari Ibu Psikolog, Bu Rati... Untuk menjawab... Kurang lebih menjelaskan kembali... Yang tadi sudah dijelaskan juga... Terkait dengan... Apakah iya... Autisme itu... Gangguan kekembangan atau gangguan kejiwaan? Terus... Apakah karena keturunan? Lalu... Apakah itu... Menular pada umumnya misalnya? Mungkin tiga itu dulu ya... Oke, langsung aja ya... Halo teman-teman semua... Ini secara istimewa... Saya harus menyapa... Meskipun mungkin... Nggak ada di sini... Yang... Ini Mbak Gayatri, Pak Muji... Penirinya Empati... Saya sungguh hormat dengan beliau... Saya bertemu dengan Mbak Gayatri... Bertahun-tahun yang lalu... Saya masih aktif di Joy Parenting... Saya memang co-founder Joy Parenting... Tetapi saat ini... Sejak beberapa tahun yang lalu... Saya tidak lagi bergabung di Joy Parenting... Karena fokus untuk Personal Growth... Nah, Personal Growth adalah sebuah... Lembaga Layanan Psikologi... Di mana... Saya bekerja bersama para psikolog klinis... Termasuk para psikolog klinis perkembangan... Yang banyak membantu... Dan menemani para... Ibu-ibu... Para... Anak-anak... Mulai dari umur yang sangat muda... Sampai usia yang... Dewasa ya... Dan kemudian... Kalau saya... Tadi bilang... Mau panggil tante boleh... Mau panggil neneknya juga boleh... Karena udah banyak nih cucu-cucunya... Termasuk anaknya Noe ya... Nah... Pertanyaannya adalah begini... Apakah... Autisme adalah faktor keturunan? Bukan... Namun... Kita juga bisa melihat ya... Bahwa... Ada karakteristik orang tua... Yang... Mungkin mirip... Dengan bawaan dari... Anak-anak yang mengalami autisme... Pertanyaan diturunkan? Tidak... Kenapa kok saya bisa bilang begitu... Adalah lantaran... Adalah lantaran... Salah seorang klasien saya itu... Ayahnya memang agak kaku ya... Agak rigid gitu... Dan ketika anaknya... Ternyata... Memiliki autisme... Anak dengan autisme... Bapaknya ini yang sangat ngerti... Dengan anaknya... Karena dia... Sebetulnya ada miripnya dengan saya tante... Cuma dalam versi yang lebih ekstrim gitu... Kata bapaknya... Apakah masuk ke dalam gangguan jiwa? Sama sekali... Apakah ini sebuah penyakit? Bukan... Jadi autisme adalah sebuah kondisi teman-teman... Jadi kondisi... Yang dapat ya... Kita... Dari kacamata iman ya... Kita percaya bahwa Tuhan menitipkan anak-anak ini... Dengan karakteristik yang sangat spesifik... Dan karakteristik spesifiknya... Didiagnosa oleh para ahli... Termasuk dokter, psikiater, dan ahli sikolog klinis... Ahli tubuh kembang seperti saya ya... Bahwa kondisinya adalah kondisi autisme... Dan para ahli menyebutkan bahwa autism spectrum disorder... Disebut sebagai disorder adalah lantaran... Karena kondisi anak-anak kita itu... Membuatnya sulit untuk bisa beradaptasi... Untuk bisa berinteraksi... Untuk bisa berperilaku dan berespon seperti anak-anak lain... Yang kita sebut sebagai anak-anak yang normal... Adalah anak-anak yang secara umum... Perilakunya itu ada tuh di buku Panduan Tumbuh Kembang... Itu kalau diambil dari populasinya adalah yang paling banyak gitu ya... Jadi kalau kita lihat di kurva normal... Maka yang di tengah-tengah yang lebar ini... Yang kita sebut sebagai anak-anak normal... Anak-anak yang kita sebut berkebutuhan khusus... Tapi ada pasien saya yang bilang... Tante Rati, saya nggak mau jadi anak khusus... Saya nggak mau jadi anak istimewa... Saya hanya ingin menjadi seperti normal seperti yang lain... Kita menyebutnya ABK... Anak-anak itu belum tentu senang disebut ABK... Itu ada di sudut-sudut yang... Yang di luar yang rins yang besar tadi... Nah... Lalu gangguan ini disebut gangguan... Karena kami ya para ahli terutama di tenaga layanan kesehatan... Tumbuh kembang dan sebagainya... Kita melihat yang berbeda ini... Sebagai gangguan... Jadi termasuk gangguan yang mana nih... Gangguan neurodevelopmental... Jadi ada keterbatasan komunikasi sosial... Teman-teman yang... Ibu-ibu dan bapak-bapak yang tangguh ini kan... Mendampingi anak-anaknya ya... Untuk berinteraksi sosial terutama ya... Punya pola minat, aktivitas, perilaku... Yang terbatas dan berulang... Saya itu mendampingi sepasang suami istri... Yang kemudian dalam... Daya mereka untuk berempati kepada anak-anaknya... Mereka tuh bilang begini... Saya kutip... Saya setuju dengan... Ibu-ibu... Bahwa anak-anak ini adalah anak-anak... Dengan... Model kecerdasan yang berbeda... Jadi... Disebut gangguan... Ini mereka berbeda... Saya menerima itu Bu... Terima kasih... Jadi kalau ikan tuh... PH-nya harus khusus sekali... Jadi pertanyaannya... Apakah bisa disembuhkan karena bukan penyakit... Ya tidak disembuhkan... Tapi yang kita lakukan bersama-sama... Adalah membantu anak-anak kita... Yang istimewa ini... All the Star Children... Untuk bisa... Menyesuaikan diri... Sebisanya... Dengan tuntutan lingkungan... Ya kan dia beda gitu... Jadi supaya dia bisa paham... Tuntutan lingkungan... Mintanya perilaku yang ditampilkannya bagaimana... Itu bisa dilatih... Diajarkan gitu... Kemudian... Meskipun dia rigid gitu ya... Karena butuh... Apa tuh namanya kan... Biasanya kan patternnya udah tertentu gitu ya... Dia juga bisa berfungsi... Sehingga... Dia relatif bisa mandiri... Kalau dia mandiri di usia dewasanya... Dia tidak... Apa tuh namanya... Dia tidak harus menggantungkan diri... Pada orang lain... Nah kemudian ada yang pernah bertanya sama saya... Bu kalau di tes IQ-nya... Anak-anak ini bagaimana ya kan... As I said... It is a different intelligence gitu ya... Nah alat-alat assessment untuk mengukur IQ... Itu adalah alat-alat assessment... Yang biasanya dilakukan untuk mengukur... IQ anak-anak yang lain gitu... Jadi kalau kemudian diukur... Bagaimana bisa sih... Keluar skornya masuk ke dalam kecerdasan rata-rata... Atau mungkin di atas rata-rata... Tetapi seorang ahli... Teman saya... Itu pernah mencoba mengoptimalkan... Assessment untuk inteligensianya... Itu bisa mencapai 120... Pertanyaannya... 120 itu masuk superior ya... Superior itu cerdas... Pertanyaannya apakah 120 itu sudah IQ mentok gitu loh optimal... Menurut saya tidak gitu... Karena ada keterbatasan berbahasa... Ada keterbatasan berekspresi... Sehingga dari skor tersebut... Kemungkinan-kemungkinan potensi yang tidak bisa terukur... Juga besar teman-teman... Ini bukan untuk menghibur-hibur teman-teman gitu ya... Tetapi untuk memahami secara sungguh bahwa... Di balik packagingnya... Tampilannya dia... Yang buat kita mungkin sangat-sangat challenging... Anak-anak ini adalah... Berlian-berlian yang sangat-sangat istimewa... Jadi kita juga bisa menghargai dia... Nah seringkali yang kemudian ditanyakan adalah... Sebagai orang tua kita memperlakukan anak-anak kita bagaimana ya... Apakah sebagai ABK... Saya mengusulkan teman-teman... Kita perlakukan anak-anak kita sebagai anak-anak... Nomor satu sebagai anak-anak... Anak-anak itu punya kebutuhan nutrisi... Dicintai, dilindungi, dijaga, dididik... Diajar untuk bisa berfungsi mendekati kebutuhan dan tuntutan dari lingkungan... Baru yang kemudian adalah ada perlakuan-perlakuan istimewa karena dia memang istimewa... Itu dari saya menjawab pertanyaan dari... Dari daerah desinta... Sama lanjut juga ya Bu Ratih... Terkait dengan sosialisasi juga... Kan dia akan berinteraksi dengan anak-anak yang lain... Baik dalam settingan inklusi... Atau tadi khusus... Atau mungkin dalam settingan yang... Maksudnya... Bersama dengan anak-anak dengan tipe yang sama juga... Nah apakah... Kata-kata yang... Aduh jangan deket-deket dia nanti... Kayak dia lagi... Atau... Apa namanya... Aduh... Gini... Kan tadi... Kan tadi saya menjelaskan ya... Gitu... I am a mother of an ADHD... Itu kan juga mendapatkan stigma-stigma ya... Kalau mau ngomongin tentang anak-anak ADHD... Adalah anak yang problem, bermasalah dan sebagian... Nanti gedenya gak jadi orang, gak jadi apa-apa... Well... Saya adalah seorang ADHD juga... Gitu... Jadi kalau anak-anak... Anak-anak saya ada yang bilang begini ya... Mam... Kata teman-teman saya aneh... Gitu... Apakah I'm weird mom... Gitu... Terus kalau saya bilang... Enggak-enggak... Kamu biasa aja gitu... Makin gede kan mereka makin bisa menilai dirinya... Ini saya ke anak saya ya... Jadi... Saya kemudian setelah mereka... Sebelumnya saya bilang... You are as normal as the other... Saya bilang gitu... You are precious... You are my angel... Waktu mereka masih kecil-kecil... Dan pada saat mereka menginjak akil balik... Ini anak saya yang sulung... Aduh dia... Ini kalau sekarang lihat sih... Kelihatannya... Biasa banget gitu... Terus saya bilang gini... Ya emang kamu aneh... Mama kamu aneh... Ya kamu juga aneh lah... Sama dong... Itu... This is our signature... Yang membuat kita menjadi authentic individual... Itu kata saya kepada anak saya... Nah... Terus... Saya paham sih... Karena berbeda gitu ya... Terus kan orang tua lain... Sering... 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 Apa ya... Tidak empatik... Atau tidak fair gitu... Ke anak kita... Teman-temannya juga begitu... Ada hal yang perlu kita pahami... Bahwa anak-anak itu memang cenderung... Apa ya... Very aware... And... Kritis... Menilai teman-temannya... Sebetulnya itu adalah proyeksi... Dari dirinya dia sendiri ya... Kalaupun orang tuanya gak apa-apa... Anak-anaknya tuh... Yang suka nge-label temannya... Ih you are freak gitu... Lu aneh... Terus nanti temannya jadi sakit hati gitu... Yang paham... Anak-anak dengan autisma... Sebetulnya gak ngeh... Mungkin dia tahu... Tapi dia gak sensitif gitu ya... Nah... Tadi kan di awal saya bilang... First adalah... Kita adalah orang tuanya... Jadi... Sebagai orang tua... We treat our children as a child... Jadi bukan ABK... Tapi sebagai anak dulu... Sebagai anak... Siapa sih... Figur yang bisa menjaga... Figur yang menjadi rumah... Buat anak-anak kita... Tempat anak-anak kita... Merasa paling aman... Kita kan... Jadi kita yang protect... Nah... Terus gimana caranya... Kalau ada orang-orang yang bilang... Jangan deket-deket sama anak kita... Nanti menular gitu... Please parents... Well... Saya menghimbau aja ya... Termasuk Bu Anita yang... Katanya kan saya orangnya gak segitu asertifnya... Tapi... We need to educate... The other parents... The other children juga... Jadi... By protecting our children... Jadi kita bilang gitu... Kalau... Jangan deket-deket... Itu nanti dia aneh gitu... Kita bisa bilang... Anak... Anak kita gak aneh... Ini anak yang biasa... Sama seperti anak kamu... Gitu ya... Terus nanti... Bisa didekati parentsnya... Saya dulu mendekati... Saya ada di... Parents Teacher Association... Di sekolah anak-anak... Dan juga... Saya mendekati gurunya... Dan saya bilang... Anak saya... Memang beda... Tetapi... Dia sama... Sebagai anak-anak yang lain... Jadi... As parents... Kamu mau gak... Kalau anak kamu... Digituin gitu kan... Jadi kita sama-sama ya... Dulu saya begitu... Terus... Jadi... Ayo... Bantuin saya dong... Terus kalau... Ternyata orang tuanya... Misalnya... Malah menjadi... Lebih gak oke ke anak kita... So we know... Bahwa dia bukan orang tua yang... Yang bisa diajak temenan lah... Pokoknya kayak begitu ya... Kita yang... Korek anak kita duluan... Nah... Terus... Apakah menular ini... Bukan penyakit... Jadi tidak menular... Yang nomor satu... Mungkin... Kalau kita gak bisa mengubah... Kedua orang lain... Setidaknya... Kita melindungi anak kita... Dengan... Bilang sama dia... Bahwa... Kamu baik... Kamu baik... Kamu berbeda... Itu karena kamu autentik... Gitu... Ini... Jawaban dari saya... Kenapa? Karena self-esteem... Rasa berharga... Pada anak-anak... Itu menjadi modalitas yang sangat signifikan... Selain bahwa dia sehat... Nutrisinya cukup... Gitu ya... Terus dengan pendidikan yang lain-lain... Keberhargaan diri yang membuat... Anak-anak kita punya daya resiliensi... Dan dia akan membangun ketangguhan dirinya... Kan kita juga gak akan ada selamanya buat dia ya... Jadi kita juga perlu membekali anak-anak kita... Dengan modalitas untuk bisa survive... Itu sayangku... Terus pertanyaannya... Gimana obat gitu ya... Kan ada yang nanya... Obatnya gimana gitu... Lagi-lagi ini kan bukan penyakit ya... Ini kan bukan penyakit... Karena bukan penyakit... Ini kondisi yang terberi... Siapa yang ngasih sih ya Tuhan gitu... Kalau tadi kan Medi bilang... Ada omongan bahwa orang tua dengan anak-anak... Yang memiliki otisme adalah orang tua yang tangguh gitu... Dan saya percaya bahwa semua orang tua yang dititipkan oleh Tuhan ya... Yang maha baik itu anak-anak itu adalah orang tua yang tangguh... Karena kita dipercaya... Saya dulu nunggu 10 tahun nih sampai anak saya ada... So bagaimana dengan penanganan medis? Obat itu bukan untuk menyembuhkan... Ya penanganan medis itu diberikan oleh dokter... Dokter anak... Kemudian mungkin ada neurologis ya... Yang menangani anak kita... Itu tujuannya adalah membantu... Mengurangi gejala perilaku yang membuat anak kita berkesulitan... Untuk bisa belajar ya... Termasuk beradaptasi coping dengan tuntutan lingkungan... Jadi misalnya waktu anak-anak itu ternyata punya kondisi emosi... Yang tidak stabil ya... Tantrum gitu ya... Terus atau agresif gitu... Memang kemudian akan diresepkan... Nah saya tadi ngobrol nih dengan tim saya... Yang kita studi karena diminta sama empati... Terus kami jadi studi bareng-bareng nih balik... Ini udah lama banget saya nanganin kasus-kasus demikian... Jadi... Itu kan anak-anak dengan otis itu cenderung pemarah tuh... Apa betul pemarah? Saya bilang gitu... Let's be empathy kalau kita ada di mereka gitu... Di posisinya mereka ya... Saya bilang gini... Itu bukan marah... Jadi gini... Kalau dia ada di lingkungan bersama-sama sama temennya... Ini kan anak-anak ini kan sensitif terhadap stimulus ya... Terhadap cahaya, terhadap gerak, terhadap bunyi gitu... Ada masing-masing karakteristiknya masing-masing gitu ya... Dan kalau anak-anak yang biasa akan bisa bilang sama temennya... Eh please be quiet dong... Eh jangan berisik dong... Eh tolong dong... I need space gitu... Bisa begitu... Anak-anak ini kan terbatas... Anak-anak kita kan terbatas untuk bisa mengekspresikan... Ide-nya, pikirannya gitu... Jadi kalau dia terganggu... Terus gimana cara ngomongnya gitu... Gimana cara ngasih taunya... Lalu yang dia lakukan... Yang dia tahu adalah misalnya dengan menjerit... Misalnya dengan marah gitu kan... Marah-marah kita menunjuknya ekspresi marah-marah... Padahal betul marah nggak dia gitu... Itu kan ekspresi yang dia tahu... Nah kemudian kita memberikan label-label... Sebetulnya lalu apa yang bisa kita lakukan... Saya tahu saya ngomong kesannya gampang banget ya... Pada faktanya amat-amat sangat challenging... Kita bisa... Kalau temannya terlalu... Kamu tadi dipanggil sama guru... Karena kamu berantem ya sama teman kamu ya... Kan kita empathy ya... Kenapa? Berisik ya... Kan mungkin dia sulit mengungkapkan... Kita yang menarasikan... Berisik ya di kelas ya... Ada Aaron ya... Ini contoh ya... Aaron ribut sekali ya... Maka kamu datang ke Miss... Bilang... Berisik... Jadi Miss-nya juga udah kita bantu... Atau... Bilang ke teman-teman... Nah itu harus diajarkan... Anak-anak itu harus dikode sungguh-sungguh... Untuk bisa mengekspresikan secara proper... Gitu... Itu tentang obatnya... Nah kalau terapi-terapinya... Saya yakin teman-teman di sini... Jauh lebih jago dari saya ya... Dalam mendampingi anak-anaknya... Melakukan terapi-terapi... Yang dibutuhkan... Apakah itu ABA... Apakah kemudian ada speech therapy... Gitu kan... Ada anak-anak yang bisa verbal... Ada anak-anak yang berkomunikasi... Lewat gadget... Ada yang lewat gambar... Lewat tulisan... Segala macam... Itu adalah karakteristik yang sangat spesifik... Di anak-anak kita... Begitu... Terima kasih banyak Ibu Rati... Saya lanjut ke Bu Medi dan Bu Anita... Mungkin ada yang mau ditambahkan juga... Pengalaman bersama Reiner... Atau bersama kakak yang terkait... Yang Ibu Rati... Misalnya kayak... Mendampingin ketika dia... Sulit mengekspresikan... Bagaimana memfasilitasinya... Atau... Bagaimana ketika melihat... Ya mungkin waktu puber juga... Perbedaannya dari yang dia... Waktu masih kecil... Terus pubertasnya... Mungkin boleh dijelaskan... Dan diceritakan juga... Bu Medi... Atau Bu Anita... Mungkin Bu Medi dulu ya... Silahkan... Kalau dari saya... Apa ya... Kakak itu... Dulunya non-verbal ya... Sekarang saya sebutnya semi-verbal... Semi... Dulu waktu non-verbal... Dia tantrumnya gila-gilaan... Jadi... Apa... Saya sampai harus pakein... Helmet... Apa helm... Kalau lagi tantrum... Parang banget... Terus cakar-cakarin... Cakar-cakarin tembok... Segala macam... Terus... Saya mulai... Apa... Saya belajar ya... Dikit-dikit... Terus saya mulai kenalkan dengan... Visual... Ya... Waktu itu... Jadi gini... Jadi... Jadi... Di Brisbane... Di Brisbane... Nah... 6 bulan... Nah... Kayaknya 8 bulan ya... Dengan speech therapy itu... Terus speech therapy-nya... Bilang... Kalau... Kayaknya... Di... Kakak itu... Nggak cocok dengan saya... Saya bilang... Kenapa... Ada yang bisa... Ada yang bisa... Hanya diajarkan dengan... Meng-copy apa yang kita... Sebutkan... Atau... Ada yang bisa... Ada yang prosesnya... Agak rumit... Nah... Kakak itu yang... Tipe yang agak rumit... Gimana caranya... Jadi... Speech therapy-nya... Nyaranin... Kakak itu... Harus dikenalkan dengan gambar bunga... Jadi... Jadi... Dia nggak akan bisa keluarin kata itu... Jika dia tidak memahami gambar itu... Satu gambar... Saya masih bingung waktu itu... Jadi... Speech therapy-nya... Kamu ketemu deh... Kebetulan... Di Brisbane itu... Pertama kali... Pex... Di Australia... Kamu ketemu... Salah... Satu orang... Yang ngajarin pisau... Tapi saya nggak ngerti... Waktu itu... Pex... Nah... Terus... Jadi... Saya langsung tuh... Berhenti sama speech therapy... Saya langsung ketemu sama orang... Pex... Orang... Pex ini bukan speech therapy... Dia itu... Background-nya... ABA... Dia... Direkturnya Pex... Saya ketemu... Terus dia... Sudah... Kita ketemu... Tiga bulan pertama... Kakak... His first war... Yang maksudnya dia... Pertama kali... Kata pertama yang keluar dari mulut itu... Apple... Dan caranya pun... Intens ya... Caranya pun dia... Kesaya... Ambil gambar itu... Dan dia ngomong Apple... Tapi dengan... Nade... Dengan... Nggak jelas ya... Jadi ngomongannya nggak jelas... Seperti itu... Saya langsung... Aduh... Bisa dibayangkan ya... Orang tua... Maksudnya kita nunggu dia... Kapan... Mulai bicara... Terus tiba-tiba... Bawa kartu... Ngomong... Dia hanya bilang Apple... Apple... Seperti itu... Ambil bikin kartu... Mungkin begini cara kakak... Untuk mulai berkomunikasi... Jadi... Bukan berbicara ya... Berkomunikasi... Jadi... Yang seperti... Mbak Ratih... Jelaskan mungkin di awal... Jadi... Setiap anak ini... Punya hak... Seperti anak lainnya gitu loh... Bukan... Bukan... ABK haknya berbeda dengan... Anak tipikal... Enggak... Jadi sama disamakan... Dan saya merasa komunikasi itu... Sama... Hal yang... Hal yang penting buat... Buat... Anak-anak kita juga... Jadi... Mulainya gitu... Jadi pelan-pelan... Saya lihat ada perkembangan... Saya belajar juga sendiri... Tentang sampai... Sampai sertifikat gitu... Terus... Saya lakuin sendiri dengan anak saya... Sampai sekarang... Sangat banyak perkembangan... Dan... Ini hubungannya... Dengan... Tantrumnya dia... Jadi... Setelah dia mulai berkomunikasi... Menyampaikan apa yang dia sampaikan... Walaupun hanya mau di kartu ya... Itu... Tantrumnya... Dropnya lumayan banyak... Jadi... Apa ya... Lebih hidup saya melihatnya... Jadi dia... Lebih pede... Apa... Percayanya lebih timbul... Seperti itu... Umur-umur... Sepuluh tahun tuh... Udah... Tantrumnya udah... 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 Jadi... Saya sampai... Saya sampai... Coba... Jadi... Waktu dia mau masuk... Sekolah baru ya... Itu saya... Apa... Sekolahnya nanyain... Mau di... SS ulang gak? Saya bilang... Boleh dia di SS ulang... Kita pindah ke Melbourne kan... Nah... Di Melbourne itu... Di SS ulang... Dia bukan severe autism lagi... Jadi saya gak tahu ya... Mungkin Mbak Rati bisa ngejelasin... Kenapa dari SS ulang... Di... Di Diagnosa lagi... Jadi... Dia hanya mahal autism... Kata itunya kan... Kata... Jadi... Jadi gini... Intinya mungkin begini ya... Buat orang tua... Saya sebagai orang tua ya... Jangan fokus dengan diagnosanya... Oke... Dia... Diagnosanya autism... Tapi jangan terlalu fokus sama dia severe... Or mild ya... Karena... Saya kesayangnya aja... Ternyata... Tadinya severe kok jadi mild gitu kan... Jadi... Usaha kita aja sebagai orang tua mungkin ya... Yang bisa... Kita lebih fokuskan... Mungkin seperti itu ya... Kali dari saya... Aku boleh langsung jawab gak? Boleh... Silahkan... So... Medi... Congratulations... So... Yang tadi kalau diagnosa... Kami tuh para ahli tuh... Bukannya apa ya... Maksudnya... Terus soal lebay-lebay gitu... Terus bilang... Ini diagnosanya apa... Diagnosanya apa... Kan sama ya... Kalau misalnya... Saya mau njelasin tentang penyakit gitu ya... Kan... Kita misalnya kena DBD gitu... Terus... Di diagnosanya... DPD-nya... DPD-nya berat nih... Soalnya trombositnya udah hampir nol gitu... Misalnya... Terus kan kita gak diem aja... Maka akan ada terapi... Terapi... Terapi ya... Vitamin... Nutrisi... Segala macem... Terus itu naik tuh... Apa tuh... Trombositnya... Gitu... Kan... Kemudian kan... Akan di assess lagi... Ada diagnosa lagi... Terus bilang... Oh... Kamu sekarang udah jadi mild... So... Congratulasi mama... Tidak... Anak-anak juga memiliki... Daya tumbuhnya... Dan itu kan... Yang perlu kita bantu... Supaya dia terus bisa bertumbuh... Optimal... And then bisa shine on... Gitu... Berkilau... Gitu ya... Blasem... Dalam... Kapasitas... Ice skating... Gitu... Ya... Bisa... Apa... Tapi... Anak kita... Blasem... Dalam... Kapasitasnya... Gitu... Ya... Iya... Maka... Kemudian... Ada... Reassessment... Untuk... Ya... Sekarang... Ada di mana... Oh... Ternyata... Jadi... Mal... Loh... Maksudnya... Saya bilang... Konflik... Kan... Berbicara... Bisa ngomong... Nih... Kayak gini... Tapi... Tidak... Komunikatif... Karena... Dia... Membeo... Itu... Bukan... Berkomunikasi... Caranya... Macam... Ya... Dengan... Alat... Bantu... Apapun... Kalau... Teman-teman... Tahu... Stephen Hawking... Gitu... Pribadi... Sosok... Dengan... Autisme... Tapi... Function... Well... Dan... Kita menyebutnya sebagai... The High Functioning... Person... With Autism... Putranya... Bu... Gaya... Gaya... Tripamuji... Ya... Itu... Adalah... Salah... Satu... Contoh... Pokmennya... Ditaruh... Dimana... Hanya... Saja... Misalnya... Kalau... Anak-anak lain... Kuncinya... Ketinggalan... Gitu... Terus... Dia akan... Cari... Telepon... Dan... Sebagainya... Anak-anak... Dengan... Autisme... Dengan... Spektrum... Yang... Tertentu... Gitu... Mungkin... Dia... Bingung... Mesti... Ngapain... Karena... Itu... Jumpolnya... Dua... Dari... Gue... Oke... Yes... Thank you... Thank you... Bu Medi... Bu Ratif... Mungkin... Sebelum... Kita tutup... Saya juga... Mau nanya ke... Bu Anita... Apa yang... Dilakukan Ibu... Juga untuk... Menemukan potensinya... Rainer... Saya... Oh... Rainer itu... Masak... Sama... Gambar... Gitu... Jadi... Waktu itu... Saya... Melihat... Dari... Ini ya... Hobinya... Dia dulu... Lalu... Kemudian... Saya... 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 Kemudian... Kemudian... Saya... Kemudian... Oke Halo Bu Anitanya sepertinya Nggak drop ya Ininya videonya Sama suaranya Jadi mungkin saya Oke Iya Oke mungkin saya boleh Summary dikit Mungkin tadi Bu Anita mau Kalau saya delay nggak ya suaranya Enggak Mbak Dera Suaranya jelas Oke Jadi Tadi mungkin Bu Anita mau menyampaikan Bahwa cara untuk Cara untuk Mendapatkan potensinya Rainer tadi mungkin dengan Mencari terus apa yang Ditampilkan dari Rainer mungkin ya Apa Dia lebih memperlihatkan ketertarikan dengan Menggambar Atau mungkin dengan Ketika ibunya masak terus dia Pengen coba gitu Kayaknya seperti itu Nah Dari Obrolan yang sangat Menggugah dan Menginspirasi ini Saya mencoba Nyimpulkan Terima dari Mungkin karena Bu Ratih juga Berpengalaman Dengan Spektrum juga ya Dengan adi-adi tadi Dan mungkin Kalau sedikit dari saya juga Saya sebagai sibling Juga merasakan Kespesialan tertentu juga ya Dalam keluarga Nggak beda-beda jauh kok Begitulah Nah Intinya Kesimpulannya Kita harus berani Untuk berbeda Jadi dari Info-info yang sudah ada Tentang autisme Atau tentang Perkembangan anak Dan bagaimana itu Masuk ke dalam Benak kita Itu kita perlu Saring Untuk Apakah Itu akan Menjatuhkan Atau itu akan Menguatkan Karena Itu akan Sangat berdampak Bukan hanya untuk Diri kita yang Men-taking care Atau Apa namanya Memberikan Perlindungan Atau Apa namanya Pendidikan Atau Pengajaran Untuk Saudara Atau anak kita yang autisme Tapi Maksudnya itu Kita harus Berpikir Bagaimana dampaknya Terhadap mereka Apakah itu Akan menguatkan mereka Atau itu akan Menjatuhkan mereka Jadi bukan Semata-mata Dari diri kita Kita harus Sebagai Caregiver Perlu menguatkan Mental dulu Kayak tadi kata Bu Medi Dan Bu Anita Juga Bu Rati Bahwa kita juga Sebagai manusia biasa Tapi kita juga Perlu sadar Bahwa kita tuh Berbedaan Kita gak apa-apa kok Itu dulu Kita perlu Menguatkan Fondasi kita dulu Sebagai Garda depan Soalnya kan Mereka kan Belum bisa jadi garda depan Mereka perlu Ngikut kita dulu Dan kita jadi role model Yang akan mereka lihat Oh Kalau mama Atau papa Atau kakak Atau adik Atau nenek Atau kakek kita tangguh Kita juga bisa jadi Kayak gitu Jadi walaupun mereka berbeda Tapi Mereka tetap ngerasa Mereka berharga Mereka berarti Walaupun dengan Ya maaf ya Saya coba niruin Gerakan yang Gitu Atau Misalnya Terus Eye contact masih Kemana-mana Cuman di dalam Diri mereka itu Mereka Merasakan Dan Mengamati Sekitar Justru Dengan Fokus yang Berbeda Dari Mereka Atau anak-anak Yang dibilang normal Mereka Mungkin di sudut mata Ketika mereka gak melihat Mereka bisa lihat Oh itu Papanya lagi masak Oh itu kakaknya lagi Di dalam kamar Tapi mereka gak bisa Ekspresiin Nah gimana cara kita Bisa tahu Apa yang ada di dalam Benak mereka Ya deketin Kita deketin mereka Kita Coba Jadi mereka Dalam tanda Kayak Gimana sih rasanya Jadi kamu nih Kok ngelihat Kesana kemari Tapi kok bisa tahu Disitu ada apa Disini ada apa Terus kok bisa terganggu Dengan Cahaya lampu Misalnya Apa sih kira-kira Yang mereka rasain Ternyata dengan Melihat lebih dekat Melihat lebih dalam Merasakan juga Kita juga bisa Apa ya Berempati Kepada keadaan Dia gitu Keadaan khususnya mereka Yang ternyata gak segitu Khususnya juga Gitu Gak segitu Aku gini Kita kan sekarang Menghadapi New normal Betul gak teman-teman Kita sekarang Living in the new normal Jadi Sebenarnya anak-an kita Selain itu adalah Jadi 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 kalau itu ada disitu Mudah-mudahan kita juga Jadi kuat Anak saya pernah bertanya Sama saya Mama What is normal Terus saya tanya Kenapa kamu tanya Because my friend said that I am not normal Dia bilang gitu Terus saya bilang ini No worry sayang Everybody is not normal Kalau itu yang mereka maksud You know what In the normal world Is so lonely there Kenapa Gak ada orang disana Gitu Gwosanin ya Karena emang Gak ada orang disana Because Kalau bicara normal Sebetulnya kita juga Gak normal Normal banget Kau semuanya So Apresiat anak kita They are normal Different normal Gitu ya So have faith Have faith teman-teman Thank you so much Kata-kata penutup yang Paling Cetar Mbak Ana Dari Ibu Rati Yang bisa mengutip Jadi Pilah-pilah Informasi yang masuk Tentukan sikap Apa yang akan Dituju Tentang anak Atau tentang keluarga Kedepan Karena Self-esteem anak itu Sangat penting Dan juga Tapi juga Tidak Apa ya Tidak Bukan tidak Bertentangan Tidak juga Jadi bermusuhan Dengan orang luar ya Tapi kita bisa Asertif Menjelaskan Bagaimana kondisi Anak kita Atau bagaimana Kondisi keluarga kita Sehingga Mereka juga Bisa memahami Paling gak Dari kacamata Secara global Gitu ya Bu Bu Rati Bu Rati Mungkin mau Nambahin Ya Sudah Seperti itu Mungkin Ya dong Bu Kurang lebih Seperti itu Mungkin dari Bu Medi Atau Bu Rati Mau nambahin Untuk Kesimpulan Hari ini Dari saya Cukup ya Terima kasih Banyak teman-teman Ini betul-betul Kehormatan Diundang Di sini Dan ketemu Dengan orang tua Yang hebat Menjadi orang tua Itu Challenge-nya Luar biasa Apalagi Dengan anak-anak Yang istimewa Seperti Sebagaimana Anak-anak Anda Semua Hormatan dari saya Salud Terima kasih Bu Dari Bu Medi Kalau desanya Gak ada ya Mungkin Tadi saya lihat Berapa pertanyaan Mbak Dera Yang kita Gak jawab ya Maaf belum Sebelum Jadi mungkin Kalau ada Ada pertanyaan Yang dituin Ke saya Mungkin Bisa ke rumahnya Kakak aja Jadi saya bisa Bantu Jawab dikit-dikit Bisa dicek Instagramnya Bu Medi Rumahnya Kakak Dan Instagramnya Bu Anita Live with Rainer Dan juga Bu Rati Ibrahim Personal Personal group Juga ada Instagramnya ya Personal group Ada Instagramnya Rati Ibrahim Juga ada Instagramnya At Ibrahim Ratih Silahkan Untuk menuju Ke Instagram Ibu-ibu hebat ini Kemudian Untuk Sekilas Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Belum bisa terjawab Mudah-mudahan Di next event Di cerita keluarga Selanjutnya Kita bisa membahas Lebih Dalam lagi Dan terima kasih Banyak Atas Kesempatannya Hari ini Tentunya Dukungannya Dari Joy Parenting Female Radio Personal growth Dan dari Jakarta Sips Club Juga Bu Anita Maaf Tadi Agak Ada masalah teknis Jadi tadi Suaranya Agak delay Mudah-mudahan Next Kita bisa berjumpa lagi Dan Ibu Bapak Semuanya Kakak Adik Yang sudah Ikut Terima kasih banyak Sampai ketemu Di acara Empati berikutnya Selamat Terima kasih Sore kemalam Bye Bye Oh iya Mohon isi Phone feedback Ada di chat Untuk Lebih baik lagi Kita ke depannya Seperti apa Terima kasih Bu Rati Bu Medi Terima kasih Selamat 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 Bye Bye Terima kasih Banyak Terima kasih